Halo assalamualaikum teman-teman Jadi video ini adalah video pertama aku di youtube aku Jadi disini di video pertama ini aku bakal share pengalaman aku Selama aku tinggal di Mataram Nusa Tenggara Barat Sebelumnya aku mohon maaf kalau mungkin background di belakang aku ini Membuat kalian salah fokus ya karena memang aku baru habis lembur kerja Dan baru kelar jadinya aku bikin video aja Karena sebenarnya masih mau lanjut lagi cuma cape juga ya Jadi inilah hiburannya Jadi aku tinggal di Mataram ini udah hampir 1 tahun Dan baru kemarin aku ngerasain gempa Sebelumnya aku tinggal di Kalimantan Barat ya Kalimantan Barat pun aku tinggalnya gak di kotanya Aku tinggalnya sangat dipelosok Dipelosok banget itu jalannya masih tak Jalannya tuh masih kuning Tanah liat yang warna kuning itu Dan jalanannya tuh masih tanah Jadi belum ada yang aspal Aspal pun ada tapi cuma sedikit itu daerah ke kotanya Dan kemarin adalah pengalaman pertama aku ngerasain gempa Lombok pada tanggal 29 Juli 2018 Itu bener-bener pertama kali aku ngerasain gempa Ternyata seperti itu rasanya gempa Dan semoga aja itu adalah yang pertama Dan yang terakhir buat aku Buat kita semua lah ya Karena bener-bener menyisakan rasa takut Trauma Shock Jadi sekarang itu kalau aku pribadi ya Kalau ada getaran sedikit Itu bawaannya mau langsung lari aja Terus kalau dengan orang teriak Aku tuh mau lari juga Karena itu tuh bener-bener membekas diingatan aku Kejadian-kejadian yang Beberapa saat yang lalu Yang sempat heboh sekali Yang paling parah itu Pada pas malam hari Gempa yang mencapai 7 sekaligter Yang diinfokan akan terjadi tsunami Nah itu bener-bener puncaknya Bener-bener pecah banget guys Jadi pada saat itu Malam hari Gempa 7 kemas sekaligter Dan diinfokan akan terjadi tsunami Itu semua orang kalang kabut lari Pokoknya semua orang itu Berhamburan di jalan raya Ada yang nangis Ada yang baca Quran Ada yang meluk warganya Ada yang udah kayak mikir Mati dan segala macem Dan pada saat itu Aku memang nangis banget Dan aku pengen pulang ke Kalimantan Barat Karena Takut ya Pastinya takut banget Dan Ya pokoknya Perasaan itu gak bisa aku jelasin lagi Yang jelas Takut trauma Shock Bener-bener Aduh Menyisahkan Rasa sedih yang begitu mendalam Bahkan ada yang sampai gila loh Karena Gempa ini yang Terus menerus melanda pada saat itu Kemudian Banyak banget sih ya pengalaman yang Aku dapatkan disini gitu ya Ya itu adalah bencana alam yang tidak mungkin bisa kita hindari Tapi alhamdulillahnya keluarga aku Rumah Dan semuanya itu selamat Dan rumahku itu cuma retak-retak aja Gak sampai runtuh ataupun robo Alhamdulillah Dan kita pun gak sempat sampai ngungsi Pada saat itu kita tetap diam di rumah Karena kita punya anak kecil Ataupun didik bayi Anak-anak di kakak aku Yang usianya baru 3 bulan Nah pada saat itu Kakak aku baru pulang dari rumah sakit Dia operasi sesar Kemudian Kena gempa Dan dia sangat Shock Ya pastinya Masa penyembuhan Pasca melahirkan Belum begitu sembuh Kemudian dia harus Shock Dengan gempa Dia sempat sakit Dan sempat sakitan banget Pada saat itu Ya aku juga gak boleh down juga Karena aku harus memuatkan dia Karena punya anak bayi kan Dia harus menyusui Dia harus menjaga Karena kadang aku Kalau udah gempa itu ya guys Gue yang dikit Aku udah gak inget apa-apa nih Pokoknya mau lari diri Aku sendiri aja gitu Jadi aku selalu bilang sama kakak aku Udah Kakak harus kuat Dia udah sampai kayak mau pingsan Pada saat itu udah lemas banget Yang gempa itu Yang beruntun banget Pas malam itu Bener-bener beruntun sekali Kita tuh baru kayak Gempa nih Gempa Keluar Terus kita masuk lagi nih Masuk baru duduk Udah gempa lagi Keluar lagi Ya ampun Itu bener-bener Gak bisa tidur Kita gak bisa tidur Kita Pokoknya semua terganggu Dan kota matram itu Menjadi kota mati Bener-bener kota mati Bener-bener sungi Senyap Seperti gak berpenghuni gitu Karena semua orang Udah pada ngungsi Ketempat yang lebih tinggi Lebih ramai Ada yang rumahnya robo Ada yang segala macem Tapi ternyata Apa ya Akhirnya mereka pun Kembali ke rumahnya Masing-masing Karena mereka Yang namanya kebutuhan ekonomi Itu tidak bisa Dihindari Mereka gak bisa terus-terus Mengungsi Mereka juga punya Kebutuhan Yang harus dipenuhi Jadi banyak hal Yang bisa aku petik Dari kejadian ini Dimana Ya banyak hal Yang bisa dipetik Dari kejadian ini Bahwa Yang namanya bencana Itu pasti ada Dimanapun kita tinggal Pasti kita akan Mengalami bencana Entah itu bencana alam Entah itu bencana Apa Entah itu kita Perampokan Pembunuhan Dan lain sebagainya Itu pasti ada Di sekeliling kita Dan lingkungan kita Ya salah satu caranya Kita hanya waspada Antisipasi Dan menjaga diri kita Agar kita Tidak terjerumus Ataupun tidak terburu-buru Dalam mengambil Segala keputusan Jadi Dari kejadian gempa itu Mengajarkan kita Kita gak boleh panik Kita gak boleh panik Kita harus Tenang Kemudian Kita harus waspada Kita harus Antisipasi Gitu kan Karena kita tidak bisa Menghindari Yang namanya bencana alam Itu Yang namanya gempa Tidak ada yang pernah tahu Kapan dia akan datang Kapan dia tidak datang Jadi salah satunya cara Adalah kita harus Antisipasi Dan juga waspada Dan tenang Ketika suatu kejadian itu Kita harus tenang Karena Kalau kita Gak tenang Itu tuh bakal jadi Apa ya Riuh gitu ya Karena benar-benar Pokoknya benar-benar Mengganggu gempa pada saat itu Aku ya Mandi Itu cuma kayak Hitungan detik Cuma lima detik Karena apa Karena aku Ya aku takut Kalau pas lagi di kamar mandi Itu langsung kayak Gunca Jadi mandi cuma Lima detik Pokoknya Kalau di WC itu Cuma lima detik Bagaimana cuma lima detik Jadi Secepat mungkin Pokoknya Sedih banget ya Ya Semoga aja Ini Kali pertama Dan kali terakhir Semoga Gak ada lagi Bencana alam Yang seperti ini Mudah-mudahan aja Negeri kita Negeri menjadi Aman Tentra Dan sejahtera Oke Mungkin cukup sekian Share Ataupun Pengalaman aku Selama gempa Dan selama aku Tinggal di Mataram Ya Semoga aja Bisa menginspirasi kalian Atau mungkin Kalian punya cerita Pada saat itu Pada saat terjadi gempa Kalian gimana Kalian boleh share Pengalaman kalian Di komentar Oke See you ya See you next time Eh See you next video Assalamualaikum Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.